. Warga terdampak erupsi gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, tetap bertahan meski hidup dalam ancaman kesehatan. Tak ada pilihan lain untuk pergi ke tempat yang aman dari Kepungan Belerang. Wilayah terdampak abu sangat parah adalah Desa Dulipali di Kecamatan Ilebura, dan enam desa di Kecamatan Wulanggitang yaitu Desa Klatanlo, Pululera, Hokengjaya, Desa Boru, Desa Nawokote, dan Desa Boru Kedang. Tribun Flores berhasil menghimpun data jumlah penduduk dari pemerintah Desa Hokengjaya terdata 1.570 jiwa, Desa Klatanlo 1.129 jiwa, Desa Pululera 1.530 jiwa, Desa Dulipali 618 jiwa, dan Desa Boru 2.819 jiwa. Warga terdampak pun memberikan alasan mengapa masih bertahan di tengah ancaman bencana erupsi yang entah sampai kapan akan berakhir. Beberapa dari mereka tak keberatan jika harus direlokasi sementara waktu hingga Gunung Lewatobi laki-laki kembali berstatus normal. Rasdiana Hasilie, warga Desa Dulipali, mengaku terpaksa bertahan dalam keadaan bencana karena tak ada pilihan. Jika harus mengungsi secara mandiri, maka mereka akan kehilangan penghasilan lantaran tak bekerja. Dia berharap pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur memikirkan nasib ribuan nyawa yang masih bertahan dalam rumah. Psikologis dan kesehatan warga setempat, lanjut Rasdiana, sangat terganggu apalagi jarak Desa Dulipali dengan Gunung Lewatobi laki-laki berkisar 3 km. Rasdiana bilang, jika diarahkan ke tempat aman, maka tempatnya harus bebas belerang gunung. Sebab, salah satu lokasi pengungsian di Desa Boru tak layak untuk dijadikan tempat tinggal sementara karena sudah terpapar abu. Warga Desa Kelatanlo, Markus Derosari, juga tak keberatan jika pemerintah mengarahkan mereka untuk pindah sementara. Menurutnya, pemukiman sudah tak nyaman dan asri. Dia takut suatu saat terjadi lonjakan kasus kesehatan akibat erupsi gunung. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah memperpanjang status siaga darurat bencana erupsi gunung Lewatobi laki-laki selama 3 bulan, terhitung sejak 25 Juni 2024 sampai 25 September 2024. Perpanjangan status siaga darurat ini sesuai hasil rapat dipimpin Sekretaris Daerah Flores Timur, Petrus Pedomaran tanggal 24 Juni 2024 lalu. Sejumlah bantuan sebagai bentuk perhatian sudah disalurkan pemerintah melalui BPBD Flores Timur, seperti logistik berupa biskuit protein bagi kelompok rentan, air mineral, dan penyiraman sepanjang jalam dan halaman rumah terdampak belerang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.